Assalamualaikum, nama saya Deira Rizkyan Adila. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam membuat peta geologi. Peta geologi sendiri adalah bentuk representasi atau penggambaran data dan informasi mengenai batuan suatu daerah, wilayah, kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Nah ini merupakan dasar dalam kita mengkalsifikasikan jenis batuan pada praktikum ini. Oke, kita akan membuat peta jenis batuan ya. Tahapan pertama, koreksi pemotongan citra. Nah, pertama-tama kita atur dulu sistem koordinatnya WGS 1944. Terus kita ada add data. Kita masukkan lenset 8 ya, datanya lenset 8, band 4, 5, 7, dan 8. Lalu kita susun dengan susunan 8, 7, 5, dan 4. Selanjutnya, klik Windows, Image Analysis. Lalu kita selek band 7, 5, dan 4. Kita Composite kan, Composite. Nah ini sekalian untuk koreksi citra juga ya. Nah, sudah muncul ini layernya. Nah, kita uncheck saja layer-layer lainnya, agar tidak berat kinerja komputernya. Kita add data. Nah, kita masukkan SHP referensi ya. Nah, ini fungsinya untuk klip raster ya. Nah, terus di kolom search, kita search klip. Nah, kita pilih yang klip data manajemen. Lalu kita masukkan raster yang sudah dikompositkan. Lalu untuk outputnya, kita klik SHP referensi. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, oke. Sudah muncul ya. Kita uncheck saja layer-layer lainnya, agar tidak memperberat kinerja. Nah, oke. Kita uncheck juga layer referensinya. Nah, oh iya, sebelumnya kita beri nama, agar tidak membingungkan ya. Lalu di kolom search, kita ketik pen sharpen ya. Nah, kita klik create pen sharpen raster dataset. Nah, ini tujuannya untuk menajamkan citra ya. Kita masukkan tadi citra yang sudah dikrip. Nah, lalu kita masukkan band 8 sebagai panchromatic image-nya. Nah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, sudah muncul ya. Bisa kita bandingkan yang sudah ditajamkan dan yang belum ditajamkan. Hasilnya cukup berbeda ya. Nah, kita beri nama ulang agar tidak membingungkan. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kedua. Nah, sekarang kita akan memulai tahapan klasifikasi. Tidak terbimbing ya. Nah, kita masukkan kelasnya 4. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah muncul. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita atur warnanya. Untuk saat ini, kita atur warnanya sesuai dengan citra yang tadi ya. Agar mempermudah kita mengisi tabel atribut ke depannya. Nah, kita beri nama ulang ya layernya. Kita masuk ke tahapan ketiga, konversi data. Nah, kita konversi data yang sebelumnya ini formatnya raster menjadi poligon. Nah, buat apa? Biar kita bisa menambahkan tabel atribut ya. Nah, ini sudah muncul. Kembali lagi, kita edit dulu warnanya sesuai dengan data raster yang tadi ya. Buat apa? Agar mudah kita klasifikasinya. Maksudnya, agar mudah kita mengisi tabel atributnya. Kita beri nama ulang agar tidak membingungkan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tahapan keempat. Nah, ini adalah tabel yang menjadi dasar klasifikasi ya. Nah, kita open atribut table. Lalu add field. Nah, kita beri nama field barunya jenis batuan. Untuk tipenya sendiri, kita pilih text ya. Lalu klik ok. Oh, seharusnya tadi bukan spasi ya, tapi underscore. Nah, sekarang kita select by attribute. Klik. Nah, klik read code. Nah, get unique values. Oh, kita harus start editing dulu di editor. Klik start editing. Nah, kita klik layer jenis batuan. Nah, kita ulang lagi ya select by attribute. Oh, salah itu harusnya. Get unique values dulu. Klik satu. Nah, jadi objek-objek dengan grid code 1 itu akan terselek ya. Nah, terus kita klik field calculator. Kita beri nama. Nah, dasar penamaan ini tuh dari klasifikasi Rona W973. Seperti tabel yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, kita jadi melihat dari kenampakan objeknya. Untuk objek-objek selanjutnya itu step-nya sama ya. Hanya berbeda grid code. Dan ya tentunya namanya. Nah, yang terakhir ini grid code 3. Nah, untuk grid code 3 ini tadi kita bisa lihat di citranya warna ungu itu cukup seragam ya. Nah, kita klasifikasikan sebagai batuan sedimen horizontal. Oke. Nah, sudah selesai ya. Kita clear dulu selection-nya. Nah, terus kita stop editing. Kita save dulu. Oke. Sekarang kita bisa klik properties. Simbology kita ganti ya value-nya dari grid code menjadi jenis batuan. Dan juga akan klik animated curve-nya. Multi ating menjadi jenis batuan sejian batuan. Tolong. fuckin wohl jugap meme. Dan juga akan klikns icon. oh ya terbaliknya ini set warnaannya oke sekarang kita bisa menambahkan data dem ya digital elevation nah kita tambahkan data dem nah karena special reference nya masih unknown kita definisikan dulu nah kita search nah kita pilih define project projection yang data management nah ini kita klik kita masukkan data demnas nya lalu kita pilih koordinat sistemnya WGS 1984 oke kita klik oke nah oke sudah terdefinisikan ya sekarang kita atur ini penampilan dari data demnas nya kita centang use hill shade effect terus klik oke terus kita atur ya transparansi dari jenis batuan nya nah jadi layer hill shade nya dapat nampak ya oke oke sekarang kita akan menambahkan batas administrasi oke nah kita atur jadi hollow ya nah terus outline nya warnanya 1 warnanya hitam agar garisnya tegas ya nah dapat lihat sekarang kita akan mengatur label kita klik placement properties remove duplicate labels ini untuk menghapus label-label yang double ya terus kita atur high nah oke terus kita klik oke klik kanan lalu label features nah sudah muncul ya label nya nah manfaat dari peta geologi adalah mengetahui susunan batuan dan material yang berada pada wilayah tertentu membantu pengambil kebijakan terkait kesesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan jenis batuan sebagai salah satu dasar pembuatan peta litologi atau jenis tanah mengetahui potensi bencana dalam hal ini erosi melalui identifikasi batuan pada wilayah tertentu nah sekian penjelasan dari saya terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati